Warga Kota Depok antusias mengikuti program mudik gratis Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 yang diadakan Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Kemenhub menyediakan total 30.028 tiket mudik gratis Lebaran 2024 untuk warga di wilayah Jabodetabek. Peminat mudik gratis Jalur Darat Tahun ini diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Di pekan pertama pembukaan program mudik gratis, tercatat 4.000 tiket telah dimiliki warga Depok. Mujianti mengaku sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis yang diadakan oleh Kemenhub tersebut. Sebab, tiket bus ke Demak bisa mencapai 500.000 rupiah per orang. Bila dikalikan 4 orang, maka tiket bus sekali pergi 2 juta rupiah. Sangat terbantu mas, kalau sekarang, jelang lebaran, tiket mahal, kata Mujianti saat mengambil tiket mudik gratis di Sten Kemenhub Samping ITC Depok, Senin 18 Maret 2024. Lider posko mudik gratis Depok Yugo menjelaskan, pendaftaran mudik gratis dibuka sejak 6 Maret hingga 3 April mendatang. Pendaftaran mudik gratis tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi Mitra Darat. Hingga kini, pihaknya telah menerima pendaftaran sebanyak 4.000 calon peserta mudik gratis dari Depok. Pertanyaan mudik gratis di Sten Kemenhub Samping ITC Depok. Selur Bapak Apakah Jarak? Di online artinya aplikasi ya? Di online. Rencana mau mudik kemana? Kemana? Kemak. Sama keluarga? Iya, 4 orang. Untuk berangkatan tanggal-tanggal? Tanggal 7. Tanggal 7. Dengan adanya mudik gratis ini merasa terbantu nggak sih? Sangat terbantu. Sangat terbantu. Iya. Sekarang pikat mahal. Kalau boleh tahu berapa harga tiga? Kalau ke rumah itu, kalau tanggal jujuh sudah 500. Per orang? Ibu baru pertama kali ini atau tahun sebelumnya sudah pernah? Saya sudah pernah sekali dulu, yang berangkat dari Monas. Ibu dengan siapa nama, Bu? Sajianti. Warga depan, tinggal di depan? Tinggal di depan. Terima kasih, Bu. Sejauh ini, dari hasil tiket yang keluar itu kurang lebih 4 ribuan. Ini dibuka sejak kapan sih? Kita buka sejak tanggal 6 dan berakhir di tanggal 3 April. 6 Maret? 6 Maret. Kalau untuk tujuan paling banyak? Tujuan paling banyak itu Semarang, Wonogiri, Yogyakarta, Solo. Tujuan paling banyak. Artinya Jawa Tengah ya, Bu? Iya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nanti untuk keberangkatannya sendiri tadi, Mas Ibu? Untuk keberangkatan sendiri, kita ada tanggal 6 dan tanggal 7. Nah, untuk tanggal 6 itu ada di Depok, Jati Jajah, Pulau Kebang, dan Pondok Cabe. Nah, untuk yang tanggal 7-nya, di Kampung Rambutan dan Polis Kankeran. Kalau untuk syaratnya bisa dijelaskan apa aja? Untuk syarat pendaftaran, cukup download Mitra Darat di aplikasi, di Playstore. Nanti masuk, cukup nomor next dan isi nama saja. Nah, satu akun itu bisa 4 orang. Satu akun? Satu akun bisa 4 orang. Kalau untuk keberangkatan sendiri, menyediakan berapa armada bis? Keberangkatan sendiri untuk arus mojik, 592 bis untuk 33 tujuan. Dan itu jumlah armada itu akan dipecah di 2 hari itu atau gimana? Jumlah armada itu akan dipecah di 5 terminal itu, yang tanggal 6 dan tanggal 7. Kalau untuk tanggal 6 sendiri, dari terminal mana aja, Bang? Terminal Jati Jajah, Pulau Kebang, dan Pondok Cabe yang untuk tanggal 6. Untuk tanggal 7 sendiri? Tanggal 7-nya, terminal Polis dan Kampung Rambutan. Siap, terima kasih, Bang. Sama-sama. Dengan siapa, Bang? Nama, Bang? Yugo, Bang. Sebagai? Sebagai leader di POSCO Depok. Terima kasih, Bang, Yugo. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.